selamat menikmati mau sedikit-sedikit juga bisa ya tapi disini langsung aku potong semua saja memang agak berat kita potong tepat di bagian tengahnya secara vertikal dan juga horizontal seperti ini kalau potongannya lurus itu nanti hasilnya sama siapkan 150 gram kacang tanah ini mentah tapi udah aku cuci bersih ambil satu lembar potongan kita beri satu buah kacang di bagian ujung lalu kita gulung usahakan untuk menggulungnya itu agak ditekan biar nanti waktu kita goreng tidak lepas di bagian ujungnya kita beri perekat aku hanya menggunakan air putih biasa seperti ini hasilnya lakukan sampai semua selesai setelah semua selesai kita gulung hasilnya seperti ini tinggal kita goreng siapkan 500 ml minyak goreng kita panaskan dulu sampai benar-benar panas kita masukkan secara bertahap saja ya sesuaikan dengan banyaknya minyak yang kita gunakan saat menggoreng gunakan api sedang saja jangan terlalu besar biar nanti hasilnya itu matang sampai dalam jadi untuk kacangnya walaupun tadi tidak kita goreng dulu tapi kalau kita menggunakan api sedang itu nanti hasilnya juga matang ya untuk kacangnya kalau kita menggunakan apinya terlalu besar kulit pangsitnya nanti sudah gosong tapi kacangnya belum matang untuk cara menggorengnya itu harus sesekali diaduk seperti ini biar nanti warnanya rata setelah berwarna coklat keemasan kayak gini tandanya sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan lanjut goreng sampai semua selesai untuk perasa siapkan wajan tanpa menggunakan minyak ya masukkan 4 sendok makan gula pasir tambahkan dengan 2 sendok makan air untuk airnya air biasa saja lalu baru kita nyalakan api kita tunggu dulu sampai gulanya ini larut lalu kita aduk-aduk seperti ini setelah gula larut kita tunggu dulu sampai ini matang dan juga berbuih untuk memasak gulanya ini gunakan api sedang saja ya jangan terlalu besar nah kalau sudah berbuih itu masih harus terus kita masak sampai mengental kita lihat aja seperti ini kalau sudah mengental nah ini sudah mengental ya tandanya sudah siap tetap kita nyalakan api kita gunakan api yang super kecil masukkan kacangnya tadi kita aduk-aduk terus seperti ini sampai kering ya sampai rata dan juga mengering nah kalau sudah kita matikan api tapi masih harus terus kita aduk-aduk biar nanti tidak menempel satu sama lain kalau sudah tidak ada yang menempel seperti ini ini sudah siap ya tinggal kita biarkan saja sampai di suhu ruang untuk hasilnya larutan gulanya ini menempel sempurna terlihat mengkilat seperti ini untuk teksturnya itu juga garing dan renyah kalau sudah di suhu ruang atau dingin itu bisa langsung masukkan ke dalam toples biar nanti tahan lama ya untuk renyahnya kalau untuk ide jualan bisa langsung kita kemas bisa menggunakan plastik flip, clip atau yang lain sesuai selera teman-teman saja untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah berbeda-beda resep yang kedua disini sudah saya siapkan dua sisir pisang aku menggunakan pisang kepok ya yang masih mentah yang masih berwarna hijau seperti ini ini mau kita kupas dulu untuk mengupasnya ini kita potong untuk kulitnya lalu kita buka aja menggunakan tangan seperti ini saran dari aku kalau kita mengupas pisang itu gunakan sarung tangan ya karena getahnya itu sulit banget untuk dibersihkan warnanya terlihat berwarna kehitam-hitaman gitu ya setelah kita kupas langsung masukkan ke dalam air untuk airnya ini udah aku beri sedikit garam setelah itu tinggal kita bersihkan saja biar getahnya itu hilang nah sampai bersih seperti ini ya setelah kita cuci disini sudah saya panaskan satu liter minyak goreng karena kalau membuat keripik itu minyaknya harus banyak kita panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas gunakan api sedang setelah minyak panas langsung kita pasah aja untuk pisangnya di atas penggorengan seperti ini untuk pasah yang aku gunakan ini pasah khusus pisang atau juga bisa digunakan untuk singkong ataupun ubi dengan cara seperti ini ini tuh lebih praktis ya dan juga lebih efisien mempersingkat waktu kalau kita memasah kita masukkan dulu ke dalam wadah baru kita masukkan itu malah lebih lama selain itu nanti hasil keripik pisangnya dia nggak bisa lurus-lurus ya jadi malah terlihat keriting-keriting belok-belok kayak gitu seberapa banyak pisang yang kita masukkan atau kita pasah itu disesuaikan dengan minyak yang kita gunakan ya kalau sudah terlihat penuh itu tandanya sudah cukup tinggal kita goreng saja kita tunggu dulu sampai setengah matang nah ini mulai terlihat matang ya kita siapkan untuk perasanya kita gunakan 50 ml air ini untuk airnya air biasa ya aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir dan seujung sendok teh garam kita campur sampai gula dan juga garamnya itu larut bisa langsung kita masukkan untuk larutannya ini kurang lebih 2-3 sendok makan langsung kita aduk-aduk ya sampai gulanya ini menempel pada keripik pisangnya ini harus terus kita aduk-aduk seperti ini kita goreng sampai minyaknya itu tenang tidak ada gelembung udaranya ini masih ada sedikit-sedikit gelembung ya itu tandanya masih ada yang belum garing kita goreng terus sambil terus diaduk-aduk seperti ini biar warna matangnya itu merata kalau minyaknya itu sudah tenang itu bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan lanjut goreng sampai semuanya selesai hasil keripiknya warnanya itu terlihat cantik ya walaupun kita tidak menggunakan pewarna buatan setelah kita goreng untuk hasilnya seperti ini ya terlihat seperti ada karamel-karamelnya yang menempel pada keripik pisang rasanya itu manis dan juga gurih dan juga teksturnya itu renyah dan tahan lama sampai 6 bulan kalau teman-teman mau dijual untuk jajanan anak atau titipkan di warung atau kantin itu bisa dikemas kecil-kecil ya bisa kita jual 1000 sampai 2000 rupiah tapi kalau mau dititipkan di toko itu bisa kita kemas per seperempat kilogram ataupun satu kilogram jadi sesuai selera teman-teman aja untuk harga jual itu sesuaikan dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda terima kasih sudah menonton semoga resep kacang dele dan juga keripik pisang ini menginspirasi kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh